Intro Salam, selamat pagi Salam, damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Mari kita menerima sapaan firman Tuhan Melalui renungan harian HGPR Sosotoyo Hari ini, Sabtu 29 April 2023 Kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampau segala akal Itulah kiranya yang melihara hati jiwa dan pikiranmu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang mau menyapa kita Terambil dari kitab ratapan Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26 Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Dalam bahasa Batak Toba Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Menurut orang yang pernah menyelamatkan orang yang tenggelam Akan lebih mudah memberi pertolongan jika yang ditolong itu diam dan tenang Akan sangat sulit jika yang ditolong merontak-rontak Bisa-bisa dua-duanya tenggelam Oleh karena itu pernah dalam satu kejadian Orang yang ditolong dipukul agar terdiam Bila tidak Dia tidak akan terselamatkan Memang kebayanglah tak dapat dipungkiri Bahwa orang tenggelam Apalagi tidak bisa berenang Pastilah ketakutannya menguncak Namun tetap saja Berlaku sebuah dalil pertolongan baginya Dia harus menenangkan diri Atau penolongnya membuat dia tenang dan diam Apapun caranya Begitulah mungkin kurang lebih prinsip hidup Terasa kurang optimal pertolongan Tuhan Jika kita gelisah terus Apalagi kita memberontak Dan protes kepada Tuhan Itulah sebabnya dikatakan Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Diam bukan berarti pasif Dan tidak berbuat apa-apa Arti kata Diam lebih kepada makna Terciptanya situasi tenang Dalam hati dan pikiran kita Bahwa kita percaya dan menerima Sepenuhnya Setiap tindakan dan keputusan Tuhan Keputusannya terbaik Dan kita ikut saja perintahnya Kita belajar semakin peka Kepada kehendak Allah Untuk peka inilah makna Diam disandingkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Setiap orang pernah mengalami Beberapa masalah yang datang Dalam waktu bersamaan Hal itu membuat kita bingung Dan kehilangan kesabaran Dalam mengambil sikap dan pilihan yang tepat Kita lalu dicekam rasa panik Meski sudah berdua meminta Pertolongan dari Tuhan Tetap saja merasa seolah Tuhan Sedang tidak mau mengurus masalah tersebut Saat kepanikan ini Melanda Tak jarang akan banyak jebakan terpasang Dan menarik kita jauh dari Tuhan Parahnya Saat hilang kesabaran kita Akan mengalami rasa stres Depresi Kehilangan kontrol diri Darah tinggi dan lain sebagainya Berbeda dengan saran yang dianjurkan Dalam periman Tuhan Ketika dalam situasi tersebut Alkitab mencatat bahwa Ketika kita sedang dilanda masalah Itu saatnya kita butuh Mengambil waktu berdiam diri Dalam nats ini dikatakan bahwa Adalah baik menanti Dengan diam pertolongan Tuhan Saat dalam posisi diam Kita bisa terhindar Dari berbagai godaan Yang mencerat Dengan diam kita bisa fokus Untuk mengambil waktu merenung Sejanak Dan mengintropeksi diri Untuk mencari tahu Tentang titik masalah Tersebut Diam dan merenung Membantu kita Untuk tidak berterjebak Dengan keputusan salah Yang diambil saat Dalam kondisi emosional Dalam hal ini Kita patut belajar Dalam sikap Jeremia Dalam kitab masmur Allah berpirman Diamlah dan ketahuilah Bahwa akulah Allah Aku ditinggikan diantara Bangsa-bangsa Ditinggikan di bumi Masmur 46 ayat 11 Kita sering melupakan Tuhan Saat kepanikan melanda Sehingga kita perlu Mengambil jeda sejenak Diam dan berhenti Kemudian fokuskan Pikiran dan hati kepada Tuhan Setelah melakukan hal itu Masalah mungkin Tak segera selesai Namun kita akan sedikit Lebih tenang Jangan pernah lupa bahwa Tuhan sanggup Menghadirkan kelegaan Marilah kepada aku Semua ngelitrih lisu Dan berberan-beran Aku akan memberi kelegaan Kepadamu Matius 11 ayat 28 Ia juga mampu Menggendong Menanggung Memikul Dan menyelamatkan kita Kapanpun Bapak ibu Saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Selanjutnya Ketika Jeremia berkata Adalah baik menanti Dengan diam Pertolongan Tuhan Ia mengingatkan kita Untuk tetap menanti Pertolongan Tuhan Dalam keadaan Ketenangan Dan penuh harapan Sementara menanti Pertolongan Tuhan Jangan panik Tetaplah bagi Pegang janji Tuhan Luangkan waktu Lebih banyak Bukan untuk terus Berkeluh kesah Dan menangis Dalam dua-dua Tetapi untuk tetap Diam menghampiri Hadiratnya Memandang wajahnya Dan mendengar suara Tuhan Percayalah Dengan iman yang Teguh Hanya kepadanya Maka pertolongan Tidak akan terlalu lama Untuk Anda terima Sebab pertolongan Tuhan itu Seperti pajar meningsing Atau hujan Yang menyejukkan Aku sangat Menanti-nanti Tuhan Lalu ia menjungung Kepadaku Dan mendengar Teriakku Minta tolong Ia mengangkat aku Dari lubang Kebinasaan Dari lumpur rawah Ia menempatkan kakiku Di atas bukit batu Menetapkan langkahku Masmur 40 Ayat 2 Sampai dengan 3 Dari Tuhan lah Segala pertolongan Arahkanlah pendangan Kepadanya Berdoa Sembari mendengar Arahan Tuhan Akan sangat membantu Dan mengambil langkah Bijak Menuntaskan segala Pergumulan Atau masalah Yang datang Menghadang Sebab itu Tuhan menantinatikan Saatnya Hendak menunjukkan Kasihnya Kepada kamu Sebab itu Ia bangkit Hendak menyerangkan kamu Sebab Tuhan Adalah Allah yang adil Berbahagialah semua orang Yang menantinatikan dia Jesaya 30 Ayat 18 Amin Kita berdoa Bapak surgawi Engkau adalah sumber Pertolongan bagi kami Engkau adalah harapan Dan tumpuan hidup kami Kami menantinatikan Pertolongan Tuhan Dalam hidup kami Mampukan kami Untuk bersabar Yaitu Menanti dengan diam Pertolongan Tuhan Dengan diam Itu bermakna Terciptanya Situasi tenang Dalam hati Dan pikiran kami Bahwa kami Percaya Dan menerima sepenuhnya Setiap tindakan Dan keputusan Tuhan Keputusan Tuhan Adalah yang terbaik Dan kami Mau mengikuti Perintah Tuhan Dengan diam Itu juga Bermakna Kami lebih pekak Kepada kehendak Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Salam Salam sehat Selamat menanti Dengan diam Pertolongan Tuhan Immanuel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton